Kemarin FIFA tidak mengizinkan Rusia menyikuti kualifikasi untuk pele dunia Karena Rusia menyerang Ukraina, meng-invasi Ukraina Bagaimana kesimpulan saya, kalau ada orang yang dengan FIFA tidak berpolitik, menurut saya FIFA berpolitik Tapi gak kasihan tuh, Bu Yak, gak kasihan sama para pemain kita yang sudah latihan bertahun-tahun Pertanyaan saya, berapa sih jumlah pemain? Pemain tuh semuanya 24 tahun Jumlah penduduk danas ini seberapa? 210 juta ya Gara-gara nilas setitik, bisa rusak, susu-susu beranggap, kan gitu ya Dia minta-minta apa tidak? Dia butuh bantuan apa tidak? Kira-kira, tolong jawab Butuh Itu segala hal yang akan mengganggu persatuan dan kesatuan disingkirkan Jujur deh Pak Pahasannya akan maju lagi dari Eskonga setelah keadilan Berikut darah yang kerasan dan kesatuan disingkirkan Sehingga berikut di kawasan jika Good people Tokoh yang satu ini dikenal sangat kritis Terhadap kebijaksanaan Atau kebijakan pemerintah yang mencederai rakyat kecil atau konstitusi Terakhir Beliau juga kritis terhadap kehadiran Tingnas Israel Dalam ajang Biala Dunia U20 di Indonesia Meski kita tahu ajang itu sekarang sudah dibatalkan oleh DIPA Tidak ada lain-tidak bukan Tokoh ini adalah juga tokoh Muhammadiyah Beliau adalah Bapak Profesor Anwar Abbas Yang biasa dan akrab dipanggil dengan Muya Assalamualaikum Muya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Apa kabar Muya Baik Alhamdulillah Masih bulan Ramadan Muya ya Mudah-mudahan masih segar dan sehat Masih di awal-awal Iya biasanya kalau di awal-awal semangatnya tinggi gitu kan Tapi di akhir Godaannya lebih banyak Godaannya lebih banyak tapi harus semangat terus Insya Allah Soal yang lagi rame sekarang Soal hubungan kita dengan Israel Kemarin kan rame Apa namanya Soal penolatan berbagai kalangan Terhadap kehadiran timnas Israel di Indonesia Dengan kaitan Biala dunia U20 Menurut Buya sendiri Sebaiknya bagaimana sih Perlakuan bangsa ini terhadap Bangsa Israel Yang sampai sekarang masih jajah Palestina Ya saya terus terang saja ya Merenu-renung ya Kok founding father kita nih Hebatnya luar biasa ya Membuat falsafah Pancasila dengan lima silanya itu Dengan urutan Ke Tuhan Nomor satu ke Tuhan Yang Maha Esa Dua kemanusiaan yang adil beradab Ketiga persatu Indonesia Keempat Keringatan dimenuhi oleh kemangkitan Dalam perusahaan perwakti Dan kelima kajian sosial bagi seluruh Indonesia Itu sila pertama harus mengwarnai sila kedua Sila pertama kedua harus mengwarnai sila ketiga Sila pertama kedua ketiga harus mengwarnai sila keempat Sila pertama kedua ketiga harus mengwarnai sila keempat Sila pertama kedua ketiga empat Mengwarnai sila kelima Dan sila-sila itu sudah diterjemahkan ke dalam Batang tubuh nona serp lima Di Mokodima Itu dinyatakan di adil yang pertama Bahwa saya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa Karena itu penjajahan di atas bumi harus dihapuskan Karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikadilan Ya Tidak ada penjajah yang tidak berlaku Zolim kepada yang dijajah Kemarin FIFA Tidak mengizinkan Rusia Menyikuti kualifikasi untuk Pela Dunia Karena Rusia menyerang Ukraina Mengivasi Ukraina Pertanyaan saya Mengapa FIFA mengizinkan Israel untuk ikut kualifikasi Pela Dunia Termasuk kualifikasi untuk Pela Dunia U20 Konsisten tidak itu? Kan tidak konsisten berarti FIFA berarti kan tidak konsisten Walaupun kesimpulan saya Kalau ada orang yang menyenangkan FIFA tidak berpolitik Menurut saya FIFA berpolitik Kenapa dia mendiskriminasi perlakuan Sementara Israel Rusia baru menginvasi Ukraina Sementara Israel sudah sejak tahun 1948 Menjajah tanah Palestina Dan nyari setiap tahun Tanah-tanah Palestina itu dia capok terus Yang tadinya dia masih jauh dari Yerusalem Sekarang dia sudah ada di Yerusalem Itu Pertanyaan saya Itu yang dilakukan oleh Israel itu manusiawi atau tidak manusiawi? Ya tidak lah Maksudnya tanah orang dilapas Kan tidak manusiawi itu kan Buya ngomong soal tadi Sepak bola dan politik Saya sih juga sependapat FIFA juga tidak fair Menurut kokan Rusia ya Kalau dikaitkan dengan tadi yang saya sampaikan Karena dia juga Apa namanya Harus bersikap sama pada Israel Tapi kemarin justru Saya lihat Saya dengar Dubus Palestina malah bilang Mereka sepertinya tidak ada masalah Waktu itu kalau Timnas Israel main di Indonesia Ini Buya melihatnya Kalau Palestina ini malah Dalam tanah kutip seperti lempek Atau gimana ini? Tidak sekenceng kita Maksudnya Kita ini kenceng banget ya Ke Israel Tapi kelihatannya Palestina sendiri tidak begitu kenceng Padahal banyak korban Tiap hari kita menulis berita Ada aneksasi Israel terhadap Palestina itu Apa Boleh enggak saya menyatakannya? Saya tanya deh Faktan deh deh Palestina itu negara-negara atau tidak? Tidak Sekarang lebih berat Berat ya Dia butuh duit apa tidak? Iya Tuh Kalau dia sendiri tidak punya duit Untuk menghidupi dirinya Dia minta-minta apa tidak? Dia butuh bantuan apa tidak? Kira-kira telah menjawab Iya Butuh Kalau Kang Dedek tidak punya uang Ya Kang Dedek harus makan Kang Dedek harus menghidupi istri Anak-anak Datang ke saya Saya bantu Kira-kira Kang Dedek mau melawan saya enggak tuh? Enggak Enggak Itulah Palestina Hari ini Posisinya Walaupun itu Kalau seandainya Kita menginginkan Palestina itu Berdaulat ya Mereka ada Beri kesempatan untuk merdeka Itu Supaya mereka bisa membenahi dirinya Supaya dia bisa memperkuat ekonomi rakyatnya Dan itu tidak terjadi hari Tuh Walaupun itu Duta besar Palestina hari ini Tentu akan adaptif Ya Dengan apa? Dengan Bemerintah Indonesia So kalau seandainya tidak ya Sementara dia secara apa? Sangat tergantung kepada negara kita Walaupun itu dia tidak bisa Menyampaikan secara Apa ya? Terbuka gitu ya Itu Paham enggak walaupun saya ini? Paham, sangat paham Saya enggak berani juga Menyampaikan lebih apa Tapi ini secara Garas besar Seperti itu Saya gambarkan ya Dan Bu Ya Untuk ke depan Bagaimana sebaiknya Kita Kalau ingin melakukan event-event ini Kan Bu Ya Sendiri sebetulnya pasti senang ya Indonesia juga buat rumah Event besar Untuk pilihan dunia Saya Asal tidak ada orang Bagi saya ya Timnas Israel gitu ya Kalau Israel Menghentikan penjajahannya Dan memberikan kemerdekaan penuh Sehingga Palestina berdaulat ya Kalau perlu saya yang meletakkan karpet merah Untuk menerima dan menyambut Israel Tetapi selama Israel masih Menjajah Palestina Maaf Maaf ini secara pribadi ya Bagi saya Saya tidak bisa terima Tapi Muhammadiyah juga seperti itu Sikaknya Ya Saya sama Muhammadiyah juga belum berdiskusikan ya Tapi saya kan orang Muhammadiyah ya Secara pribadi bisa saya Saya sama dengan teman-teman saya Dan bisa juga tidak sama ya Tapi pendapat saya pribadi Saya warga Muhammadiyah Sikak saya pribadi adalah Saya menganggap Muhammadiyah menganggap negeri Darul Adih Bersyahadah Kalau masih lama Menganggap ini Darul Mirtak Ini arti kita sama Ini negeri ini Kita dirikan Berdasarkan kesepakatan Apa kesepakatan kita Kesepakatan kita adalah Yang pertama Kita sepakat bentuk negara kita Republik Bukan kesultanan Ya Kita harus sepakat bahwasanya Fasafa kita adalah Pancasila Sepakat ya Kita sepakat bahwa hukum dasar kita adalah Undang-undang seplima Dan semua orang harus Tunduk dan partuh Kepada kesepakatan tersebut Kan Tuhan bertanya Apa salah satu isi kesepakatan kita Seperti terdapat linia pertama itu Bahwasanya kita sudah sepakat Dalam melihat Yang namanya Kemerdekaan itu Hak segala bangsa Sepakat kita itu Oleh itu Kalau ada orang yang menjajah Negara yang menjajah Misalnya yang menjajah Maka habdafus Terus menghukum ini Kenapa harus kita hapus Karena sesuai dengan Perik kemanusiaan Itu kesepakatan kita loh Masa oleh gara-gara Sebuah bola Kita robah kesepakatan kita Menurut saya Kalau kesepakatan dirobah Negeri ini bubar Pertanyaan saya Bantara apa semua Enggak negeri ini Ya enggak mau dong saya Terus bagaimana caranya Semua enggak bubar Taat semua konstitusi Patuh itu konstitusi Oleh itu bagi saya Kalau saya ada pemerintah Melanggar konstitusi Ya maka menurut saya Pemerintah itu Enggak lagi berhak Untuk dihormati Karena Kita hormat sama pemerintah Selama pun tetap Merek konstitusi Tapi kalau pemerintah sudah Enggak tak sama konstitusi Entah apa Pemerintah itu dihormati Kalau dia enggak mau turun Harus diturunkan Ya kan Nah oleh satu Saya melihat betul itu Betapa beratnya Beban mental Presiden Jokowi Menghadapi ini ya Karena kata beliau kan Di satu sisi Apa namanya Indonesia mendapatkan jatah Untuk menyelenggarakan itu Kan Belum ada Apa namanya itu Belum ada Kesertanya yang jelas gitu ya Tiba-tiba Ternyata Israel masuk Masuk Sementara kita sudah Ditunjuk gitu kan Dilematis sekali Betul-betul dilematis Apalagi beliau ternyata Di satu pihak Pak Jokowi Ya terikat janji Dengan FIFA Untuk menyelenggarakan Di Indonesia Tapi di sisi lain Pak Jokowi juga bermasalah Menghadapi masalah Dalam negeri Apa masalahnya Termasuk oleh partainya sendiri kan Ya jelas lah Apalagi PDI Perjuangan Sebagai partai terbestar Di negeri Sebagai salah satu Pemenang Dan Pak Jokowi adalah Petugas partai juga Ya Tentu Dia kan Soekarnoisme Soekarno itu Tahun 58 Kalau saya tidak salah ya Indonesia Ikut kualifikasi Tapi karena ada Israel dalamnya Dilarang Ikut serta Itu kan Terus kemudian Kedua Pak Bung Karno membuat sendiri ASEAN GIM Dan tidak melibatkan Israel Kan Israel Mesti ada di Asia Mesti ikut di Tapi tidak diajak Jadi kesimpulan saya Soekarno adalah Seseorang sosok Dalam politik dolar Lengkering Itu yang betul-betul Konsisten dan konsekuens Dengan preambul itu Jadi akhirnya Dilematis sekali Posisi Pak Jokowi itu Dilematis sekali Satu sisi dia sudah apa Tapi konstitusi Minta ini Dan syukuran lah ya FIFA sudah Memutuskan Begitu ya Jadi menurut saya ya Ya bagus lah Artinya Pak Jokowi juga Tidak terlalu terbebani Meskipun Apa namanya ya FIFA mungkin Barangkali tersinggung Tetapi menurut saya Selama Israel Masih menjajah dunia Menjajah Palestina Selama itu Masalah akan ada Walaupun itu Menurut saya Untuk menghilangkan Masalah ini Israel harus Segera Memerdekakan Palestina Segera memberikan Kebasan dan kemerdekaan Para Palestina Selesai masalah Selesai masalah Dan Pak Isuf Kala Menyatakan Ya ini momentum Ya untuk apa Untuk Ya tetap mereka datang Ke lobi Iya lobi Lobi Gitu kan ya Ada benarnya juga Tetapi Tidak empirik Tidak realistis Menurut saya Gagasan itu Kenapa saya katakan Tidak realistis ya Itu Yang namanya itu Sejak tahun 49 Membangun hubungan diplomatik Den Israel Ada perubahan enggak Ada perubahan kan Sehingga akhirnya Erdogan Dalam satu pertemuan Pernah mempermalukan Pernah menteri Palestina kan Dia tidak salamin kan Padahal Menyerungkan tangan Diambil Kemudian dia marah-marah Kemudian dia tinggalkan Itu persidang Karena dia merasakan Sejak tahun 49 Dia punya Kedekatan diplomatik Tapi tidak dihiraukan Mesir Sejak tahun 80 Dan sekarang Arab Saudi juga Oh Jordania Tahun 1916 Terus pertanyaan saya Emangnya Indonesia Mampu itu Mana mampu Kita ngafakannya itu ya Karena Israel itu punya Sebuah konsep Yang namanya Israel Israel Raya Itu Israel Raya itu sampai Ke Belan Utara Saudi Kemudian Bagian Syria Bagian Lebanon Itu masuk Israel Raya itu Jordania itu Masuk itu Jadi dengan kesimpulan saya Orang kalau merasa kuat Dia tidak takut Sama siapapun Sehingga Resolusi PBB Meminta Israel Untuk melakukan hal tertentu Ditolak oleh Minta Israel tidak Tunduk pada PBB PBB Kumpulan negara-negara Apalagi hanya Negara Indonesia Satu saja Jadi kesimpulan saya Ide nya Pak Yusuf Kala itu bagus Tapi Probabilitinya Untuk bisa Terwujud Sangat Sang Kecil Repotnya Adalah Kalau itu Diterima Maksud hati Memadamkan rumah Orang yang terbakar Akhirnya Terjadi rumah kita Sendirah terbakar Karena Kelalai kita Mengabaikan konstitusi Rumah kita Sendirah terbakar Sehingga Menurut saya Ini sebuah Nikmat bagi saya Tidak Jadinya Apa Israel Berman di negeri ini Sebuah Karuninya aman Karena Persatuan negara-satuan Di antara kita Kembali solid kan Tapi Tidak kasihan Tidak kasihan Sama para pemain kita Yang sudah latihan Bertahun-tahun Pertanyaan saya Berapa sih jumlah pemain Pemain itu Semuanya 24 Jumlah penduduk Berapa 200 juta Gara-gara Nilas setitik Bisa rusak Susu sebelanja Bila terjadi Pelanggaran konstitusi Oleh pemerintah Berarti pemerintah Mengajari rakyat Untuk melanggar konstitusi Bahaya enggak tuh Sangat berbahaya sekali Oleh itu menurut saya Karena Pistuan ini terjadi Di bulan Ramadhan ya Ya Mungkin saya subjektif ya Ini mungkin Sebuah karunia Tuhan Kepada bangsa Indonesia Ya Sehingga Dengan Di apa Di Akan dipindah Ke tempat lain ya Persatuan dan kesatuan Di antara kita Kembali Bisa kita rajut Dan persatuan dan kesatuan itu Menurut saya sangat penting ya Saya ingat Kata-kata Dari Jenderal Bintang 3 Kan di negeri ini Hanya ada 3 Eh Jenderal Bintang 5 Bintang 5 Pak Nas Pak Hartor Pak Hartor Dan Jenderal Sudiman Sudiman Apa kata Jenderal Sudiman Jika kalian Ingin menang Atau Jika kalian Ingin maju Tapi karena Bintang 5 Jika kalian Ingin menang Kalian harus kuat Untuk bisa kuat Kalian harus bersatu Untuk bisa bersatu Harus ada Selaturahim antara kalian Harus ada Samurasa antara kalian Harus ada Sering pengertian Di antara kalian Kalau saat ini Ada sering pengertian Antara kita Ada selaturahim Yang bagus antara kita Persatuan dan kesatuan Kita Bagus Kalau persatuan dan kesatuan Kita bagus Maka kita akan kuat Kalau kita kuat Kita bisa maju Jadi kalau saat ini Kita ingin negeri ini Yang menjadi negeri maju Menurut saya Negeri ini harus kuat Untuk bisa kuat Biar bersatu Tuh Oleh karena itu Segala hal yang akan Mengganggu persatuan dan kesatuan Disingkirkan Apa yang mempersatukan kita Selama ini Pandrabas Menurut saya Falsafah Pancasila Danur 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 Begitu Pancasila Terubah Pasti Negeri ini terbelah Pasti Saya katakan Pasti Terbelah Kekayaan Dua orang terkaya Di negeri ini Itu sama Dengan 100 juta orang Yang ada Di alas Di alas Paran Piramid Beli tanah Atas nama bapak Beli tanah Atas nama ibu Bukan Itu bagi saya Orang-orang yang seperti ini Adalah Racun Bagi Bangsa Dan negara Mereka-mereka yang punya Niat buruk itu Punya penasihat ahli Nama penasihat ahli Syetan